Ini menurut gue keren banget Pecah malah, pecah Aduh, aduh, aduh Eh bayar, belum bayar Bayar, bayar Hai, selamat datang kembali di XS Suite Di Triv Game Terima kasih Balik lagi dengan gue Listia Dan gue Hendy Ini kita udah lama banget gak bareng nih Tapi hari ini kita kembali lagi Kembali lagi di suatu tempat yang paling banyak di request Yaitu di Gede Bage Gila tempatnya gede Eh Bage Betul sih tempatnya gede banget Kita excited banget buat explore Ini di dalemnya ada apa aja dan penasaran Kita bisa dapetin apa aja di dalemnya ya Hendy Gue penasaran sih Kata ini tempat tuh kayak banyak Holy Grailnya Baju-baju thrifting Jadi kita mau tau nih ntar dalemnya kayak gimana Ya dan terkenal dengan barangnya murah terus bagus-bagus juga Sehari ini kita di challenge dikasih 300 ribu untuk ngabisin itu semua dan Masing-masing tapi ya 300 ribu, 300 ribu Oke Seperti yang kita lihat Kita sekarang emang berdiri di depan gedungnya gede bagiannya Tapi di sampingnya Di bagian pinggir jalannya itu Banyak banget daeratan toko-toko yang jual barang-barang second juga Jadi segitu banyak option ya buat hari ini kita Iya betul Mungkin kita pertama bakal mulai Mencari-cari barang di outdoornya dulu Outdoor dulu, oke Penasaran? Langsung aja kita mulai Nah kita udah di pemberhentian pertama nih Kita lihat tuh kayak banyak jaket sama kerunek-kerunek gitu ya Iya Kayaknya kebanyakan ada hoodie-hoodie juga sih sepintas kita lihat Yuk langsung lihat aja Gue sih sebenernya yang menarik perhatian gue pertama Dia ada detail sini nih Lancingnya di depan Terus gue suka warnanya Sama warna grafiknya tuh jadi kayak cakep gitu Kayak rada mahal keliatannya Dan keliatan kayak vintage banget gitu Jadi kayaknya gue bakal ambilin nih Belum nanya sih harganya berapa Semoga murah ya Nah tadi gue udah ngebuk-ngebuk nih Nah pas gue ngebuk gue nemu Crew necknya Ralph Lauren Gue suka banget nih kayak Modelnya simple Tapi kayak Warnanya juga bagus banget Jadi Menurut gue nih Bisa di mix and match Banyak banget sih Jadi kayaknya gue bakal ambil yang ini Dia juga ada nih kayak ginian Mostly sih yang gue liat sepintas digantung-gantung gitu Udah yang kayak lumayan dipilih gitu sih Kayaknya karena kebanyakan udah bagus-bagus gitu Dan Ini nih gue sempat tertarik Gini nih Aduh Nah Ini tapi bahannya rada tebel gitu sih Mungkin panas Tapi buat bagian grafiknya tuh liat Ada blink-blink gitu Mirip kayak baju gue Ada blink-blinknya juga tuh Tuh Cakep banget ya Sama di bagian langkatnya juga ada di terus Ini Nah Di toko ini lagi gue dapet satu polo lagi Tapi menurut gue ini lebih unik sih dari yang sebelumnya Yang sebelumnya kan kayak lebih simple gitu Tapi warnanya gue suka banget Tapi kalo yang ini Ada detail neckline-nya double gitu Plus kayak ada potongan V di tengahnya Dan ditambah lagi dengan warnanya gue suka banget Ditambah juga dengan aksen ralph powern-nya di tengah Gue suka banget Jadi oke banget Dapet polo dua hari ini Barusan gue ketemu crew neck lagi Ini menurut gue keren banget Orangnya udah meninggal kan? Oh iya orangnya udah meninggal Ini dia designer gitu sih Tuh Bacanya gimana? Carl? Willaghavald Willaghavald Nah itu Terus ini kalo dari tagnya sih kayaknya keliatannya legit Jadi gue bakal coba gue ambilinnya sih Warnanya bagus Udah kayak wash banget gitu Super udah kepake Tapi masih bagus Jadi gue mau ambil Jadi kita baru saja menelusuri pemberhentian pertama kita di outdoor-nya GDBG Kita dapet apa aja Hen? Kalo gue sih dapet dua polo crew neck Hijau sama abu-abu kalo lo? Kalo gue dapet tiga crew neck Jadi kebetulan toko pertama ini ternyata Walaupun dijual jaket gitu-gitu Kebetulan ketemu yang bagus-bagusnya yang crew necknya ya Jadi setelah perbincangan dengan owner toko yang lumayan sengit ya Jadi kita diputuskan untuk mendapatkan 5 crew neck seharga 220 ribu Yeayy Jadi jangan lupa datengin toko ini Oke Tuh abangnya di belakang udah diliatin Yaudah lanjut toko kedua ayu Aduh Kita masih mau belanja nih Yuk Rumahin beragam juga sih ya Hanya jualannya Akhirnya ada blazer tuh Kayak disini tiba ada jazz jazz Itu ada kayak Coach jacket gitu Terus ada fast Itu fast juga Iya Tadi kayak ada crew neck Tadi ada t-shirt juga Sampai selimut ada Wow Disini sangat lengkap ya Kayaknya lo mau cari apa Ada semua disini Yang pasti Lo harus pinter-pinter nawar Sebalik lagi ya Tadi Tadi sebenernya kita awalnya sempet diketok Harganya lumayan mahal Tapi kita berhasil buat ngobrol Maksudnya kita borong banyak nih gitu Maksudnya kita gak jadi beli gitu Jadi akhirnya dikasih harganya Terung rayu aja sih Iya Terus di depan ada pasar chip mall gede bagi itu Menarik tuh buat diliat Kita langsung coba aja kali cek ya Yuk Iya gak? Pecah malah Pecah Aduh Aduh Nah masih di area luar nih Tadi gue ngeliat ada Jacket di pajang Tuh banyak tuh Banyak macam Tapi Mata gue tertuju pada Jacket folding ini Iya Emang sih gue setuju sama lu Di antara semuanya ini yang paling Oke Oke iya Perpaduan warnanya Lihat detailnya nih Lihat detailnya Lihat detailnya Artwarnya masih mantep banget tuh Lihat Tuh Semua artwarnya mantep banget tuh Buttonsnya Stichingnya gak sih? Stichingnya juga Terus warnanya juga gue suka sih Perpaduan warnanya Dan bahannya sendiri itu udah Complicated gitu loh Iya Walaupun rame Kompleks tapi gak norak Iya Ini cukup banget sih buat Kalau misalnya lo pake kayak event event gitu ya Iya Lu tadi Tanya harga berapa nih? Awalnya dipatok Seharga 150 ribu Cuman gue tawar Akhirnya dapet 100 ribu Setelah perbincangan sengit lagi nih Perbincangan sengit Ini udah langsung deh Gue bungkus Asik Lungkus aja ini satu ya Iya Terus kita juga mau kasih tau nih ke kalian Kita udah sekarang mulai Plastic free Plastic free Jangan lupa Jangan lupa bawa tote bag lo sendiri Masuk Masuk Kalau biasanya gedean sih sebenernya Iya Ini kita kurang gedean Ini kita tenteng aja sendiri langsung ya Ini bawa pulang Udah Lanjut aja Eh bayar belum bayar Oh ya belum bayar 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 Sekarang kita sudah berada Iya di pintu masuk Kawasan Dalamnya bagian gede bagi Indoor 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 Tadi di luar aja kita udah bingung banget ya Dari celana Dari jaket Dari t-shirt Dari Banyak banget Dari Saking banyak pilihan Sampai Kita udah mau habis berapa nih Kita sisa duit berapa Kita sebenernya Tersisa setengah dari budget kita sih Iya Jadi kurang lebih 300 ribuan lagi Yang bakal kita habisin Indoor Gede bagi Kita juga penasaran banget Jadi kayaknya Langsung aja ya Langsung aja deh Gak sabar gue Yaudah yuk Let's go Itu Kita liat kayak ada Pokok konfers-konfersan Kita liat yuk Ini saya bentis sih Iya saya bentis sih Kayak looks legit gitu ya Gila Gila Banyak juga Gua pikir lebih jauh Kayak kompos-kompasernya Disini ada banyak berbagai Tas-tas second Ini salah satunya gua ketemu ini Yang menarik perhatian Gua lucu banget Modelnya dia layering gitu Tiga macem Dan ini bisa dijadikan waist juga Jadi bisa terus dipinggang Tuh talinya Kucu ya Tapi gak tau sih ini Mereka kapan Itu overall masih kayak Good condition gitu Beli juga lah Sekarang kita masih di dalam Bagian dari Cimal Gede Bagai Iya Kita masih berusaha nih Mudak-mudak Tapi secara kasat mata Kita tadi udah sempet liat Kurang ketemu yang Klik banget sama kita ya Emang Maka bukan hari keuntungan kita sih Oke Cuman makanya Sekarang yaudah kita nyari Specific aja kan Sekarang gua nyari Vintage Tea Sama Celana Gua kayaknya Pedih pengen cari kaos-kaos Vintage gitu Semoga bisa ketemu ya Iya semoga deh Let's go Jadi dari tadi gua maliknya udah muter-muter nih Dalamnya Gede Bagai Cimal Cuman kayaknya Akhirnya kita udah mulai satu tempat ini Yang lumayan banget Tapi isinya Tetep sesuai gak eksplirasi sih Jadi kayak maksudnya Tetep isinya kronek-kronek doang Tapi kayak Ini yang paling oke so far Dan kayaknya gua akan Beli satu kronek lagi Di tempat ini Nah Ini nih Dua item yang kita dapetin Di dalam Cimal Gede Bagai Iya Lagi-lagi dapetnya kronek ya Kronek Ini gua Dapet Triumph Anak motor banget Gua ceritanya Ini gua suka sih peletakan Iya peletakannya Lucu banget Jadi kayak Menarik sih buat gue Dan gua lagi nyeri yang hitam sih Buat menetralkan Kalo gue Gua dapet kronek warna navy Ini surprisingly Gua dapet yang ada brandnya Ini dari Champion Tapi Dia gak ada branding apa-apa sih Di bagian depannya Polos dulu Polos ya Cuman dari segi bahan Emang gak diraguin lagi Oke banget Oke banget Dan gua dapetinnya harganya 100 ribu aja Sama 100 ribu Ya dan ini kita nemuinnya di toko cemol gede bagi Belumnya A141 Namanya Willi Prilove Ya gitu Jangan lupa di cek Di Instagram ada Kalo mau ke cemol gede bagi Katanya arah toilet Gitu Ya udah Oke Abis ini kita bakal kasih lihat ke kalian sekelibet apa yang kita dapet dari hari ini ya Let's go Nah Kita sudah kembali ke mobilnya Kita bakal ngasih tau kita tadi dapetin apa aja ya seharian ini Kita udah muter-muter gede bagi Indoor Outdoor Ujung ke ujung Gitu kan Lihat sesatu tuh Apa aja Yes Jadi kita mau kasih lihat ke kalian sedikit mini haul ya Barang-barang yang kita dapet di gede bagi Mulai dari lu dulu yang pertama So far gue dapet ada empat barang Yaitu Gue dapet Toko pertama tadi Gue dapet Dua crew neck follow Sekaligus Yang satu warnanya ijo Ijo lemut gini Dan yang kedua Yang sangat unik Ada apa namanya Double neckline gini Warna abu-abu Di toko Willi Prilove Di dalam cemol gede bagi Gue dapetin crew neck lagi Triumph Nah yang terakhir Ini Ini mungkin salah satunya yang paling puas sih gue hari ini sih Lu suka banget ya sama ini ya Suka banget dengan detail sewarna dan Contrast stitchingnya dan detail-detail lainnya Mencolok lah ya pokoknya Ini overall masih good banget sih Jadi total hari ini gue dapet 4 barang Nah kalo lu gimana Liz Tadi ini sempet keselip nih Gue ada beli celana nih yang pertama Ini gue beli dengan harga 50 ribu aja Tadinya harga nombor itu 85 Jadi emang mesti pinta-pinta tawar sih Karena lumayan banget 35 ribu gitu kan Iya Terus abis itu Ini dari toko pertama sih Di crew neck juga Yang curl ya Keren sih Gue suka Ininya nih Kayak timbul-timbul gitu Detail sih gue suka banget Embrose gitu Iya dan ini warnanya navy Nice Ini juga nih Termasuk yang 20 ribu ini Gue suka banget warna masternya Iya 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 Cucu banget Liznya jatuh cinta pertama kali sih Iya pertama kali ini Yang bikin gue masuk ke toko tuh Gara-gara ini gue liat di depan Jadi gue tuh suka banget Belakangnya polos biasa Terus Ini juga mantep nih grafiknya Cuma ini rada tebel sih Emang kayaknya Mesti pakenya rada kemol Atau tempat-tempat dingin gitu But it's okay Karena gue suka grafiknya Full sampe ke lengan-lengan kayak gini tuh Cakep banget kan Tuh dan belakangnya juga ada Nah suan nah ini Ini crew neck polos aja Warna navy Tapi ini dia diproduce sama champion Jadi udah tidak diragukan lagi Jadi bahannya oke banget sih Yes Dan menurut gue ini ya oke lah Good deal lah Betul buat lu kayak buat pake tiap hari Kalau lu kebinginan gitu Lu bisa banget pake tiap hari Sangat-sangat kepake banget Iya karena polos juga kan Jadi kayak gak bikin outfit lu heboh Lu bisa lepasin kapan aja Dan pake kapan aja Udah Itu aja dari kita ya Mini Haulnya Jadi total kita belanja itu di 570 ribu 30 ribunya ini Weee 30 ribunya 30 ribunya buat belanja snack tadi ya 30 ribunya USS jajan USS jajan Kesanan-pesan lu gimana Liz Overall nih Ini kalo gue sih ya Gue pertama kali di Gedebagi soalnya Kalo lu gimana? Sama gue juga pertama kali kesini Kita berdua buat ini pertama kali nih First timers Kenapa kita kesini? Karena banyak yang merekomendasikan Dan kita juga lihat temen-temen yang Temen-temen kita yang suka thrifting Yang suka banget ke Gedebagi gitu loh Ya Nah tapi surprisingly Pas kita terjun langsung ke lapangan nih Kita sebenernya lebih Mengharapkan lebih banyak Barang-barang yang beragam Yang lebih masuk ke style kita sih Iya Tapi surprisingly enggak Karena mostly Yang masuk ke style kita tuh Cuma kerunek Padahal kita juga mengharapkan Kayak ada dari telana Misalnya jaket Vintage t-shirt Iya Kayak gitu-gitu Itu kita kurang klop sih tadi Terus kali ketemu yang oke Harganya bisa mahal banget Kayak gak make sense aja gitu loh Dan gak tau kenapa di banyak toko Lagi banyak banget Kayak cuma kerunek-kerunek only gitu loh Jadi pilihannya cuma Kayak itu-itu aja Dan emang Kayaknya bukan Terbatas banget sih Kayak kita aja sih Tapi Bisa ga kita tetep aja nemuin Yang cocok sama style kita Dan dengan good deal juga Intinya jangan capek Untuk ngebek-ngebek sih Iya betul Gitu aja Oh iya ada satu hal lagi nih yang pengen gue sampein Kalau di GDBG Itu mungkin kalian Bisa Menggunakan flash hape kalian Karena kalau di indoornya tuh Rada gelap Surprising Iya Gelap gitu Gelap-gelap Jadi kayak rada susah Buat ngeliat barang-barang yang sangat banyak Ditumpuk-tumpuk gitu Itu di pepet-pepetin Dengan Lampu yang sangat terbatas Pencahayaan sangat terbatas Gitu Dan tokonya juga padet-padet banget ya Iya betul Bener-bener pepek banget Terutamanya di indoor Ya kalian kalau misalnya Emang kalau ke GDBG Harus siapin Energi yang banyak banget sih Karena bakal capek Abis-abisan Buat ngubung-ngubung Cari barang yang bagus Ya oke I think that's all Dari kita Buat pengalaman kita di GDBG So far so good lah ya At least kita bisa ada Yang kita mau pulang gitu loh At least ya Dengan jumlah segitu Membawa pulang segitu Eh apa sih maksudnya Dengan Dengan Good deal lah Dengan membayar segitu Kita banyak loh dapetnya Dan oke-oke gitu loh Bahannya yang kerunek-kerunek gitu maksudnya Nah kita juga mau tau nih Dari kalian selanjutnya Kita harus kemana Tempat thrifting apa Yang kalian rekomendasikan Dan Kalau misalnya kalian Pengen kita styling-in Barang-barang Thrifting yang kita dapet Boleh juga request Di kolom komentar Dan jangan lupa Like juga ya video ini Like, Comment, Subscribe, Share Di temen-temen lo Yes Begitu Sampai jumpa di episode Video trik yang selanjutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih